Dua antara Onyx Esports versus SMG, dimana skor sekarang 1-0 untuk Onyx Esports. Ya, setelah ini adalah apakah... S5G dan teman-teman SMG dan juga Onyx Esports berusaha untuk rotate ke area situ. Ada banyak highlight ya ke area sini. Yip, Aima ini dia untuk turtle-nya. Udah mulai dicolek, ada satu peta-peta bullshit. Tapi tol-rosnya, turtle-nya berhasil. Sudah maka begitu saja oleh satu player Onyx Esports, yaitu Sars. Sangat baik, empat player-nya langsung mundur. Ada kiting win tadi memanggil juga. Namun di bagian tengah, feather ice-track-nya, cewek mendadak masuk pertukar posisi dengan cloud. Coba lihat, ada pertukaran posisi yang sangat-sangat indah dari dua player ini. Ya, betul banget. Dan di sini kita bisa melihat kalau sudah di-press, sudah di-press dari boots juga. Tapi kalau kita bisa melihat dari segi gold, mereka masih lumayan equal loh. Tiga menit ke dalam. Dan ini agak berbeda dari game yang pertama, di mana Onyx Esports sudah agak megang kendali di awal-awal. Tapi di sini sudah equal. Jadi kayaknya tim SMG berusaha untuk menyeimbangi. 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 Menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Nah, tuh dia tuh. Itu dia. Mantap kali itu. Eh, di kolom omelita banjir nih yang mau tepuk tangannya. Mantap kali. Terima kasih teman-teman semua. Buktikan bagaimana kesulitan kalian dalam mendukung tim Indonesia yang sedang berlagak di M3 World Championship. Kita hilangkan komen-komen negatif tersebut. Kita anggap saja mereka debu yang beter banget tidak tawaran. Yes, dan item deal kita boots langsung ke Molten Essence. First item setelah mendapatkan top boots dan. Itu dia. Cuman sekarang juga ada serangan dilakukan oleh Drian yang mengambil satu web minion. Diberikan begitu saja loh untuk Drian. Karena Drian nya ya. Iya, lebih jalan web minion dikasih semua ini. Pinter banget juga dari Onyx. Membuat untuk Drian nya kaya langsung di awal-awal. Levelnya juga menang. Benar banget. Dari sini kita sendiri. Kalau Sasa belum bisa di-shop dalam juga ya. Dari teman-teman Onyx. Jadi ini akan mungkin sangat berbahaya. Tentu menawarkan kita bisa melihat. 2v1 situation. Apakah Bustis itu? Biasanya Farsa ke band YV dan terdiri. Kita melihat. Tentu Essence sudah dibukakan oleh si Drian harus terpaksa terpukul mundur dengan wings-by-wings-nya. Karena ada pressure dari Drian Sempoi juga, Pak Pulum. Iya, dan Phantom Execution yang masih dikit. Menama Expedia-nya berhasil muda kembali ke belakang. Ada Lilian menjadi korvan untuk kali ini. Satu player yaitu Zain Sempoi sudah harus menghilang. Tentu Essence dia mau pergi ke arah mana? Karena sekarang terlihat beberapa pemain dimiliki oleh Onyx eSports. Mulai mendekati, mulai maju ke bagian depan. Mulai menginvasi area pertahanan dari Dik. SMG. Satu teker 0 di DC. Jedak-jeduk ya? Ihh, jedak-jedak. Duh, kenapa ini jedak-jedak. Oke, ini untuk temponya. Kembali melambat. Kembali mereka hanya saling farming. Belum ada invasi yang benar-benar untuk melakukan team fight besar. Karena dari tadi ya, setelah mendapatkan objektif, yaudah pergi. Dapat satu, yaudah pergi. Seperti itu saja yang mereka lakukan. Di atas sana, antara Smeralda dan juga dari Baleiru yang masih santai. Namun dibagi atas sana. Untuk kali ini, ada serangan dilakukan juga oleh tim SMG menimpulkan satu orang yang menjadi korban. Yaitu cewek yang langsung hilang dengan sangat-sangat cepat. Iya, mereka setup yang begitu bagus dari teman-teman SMG. Bisa menemukan satu orang dari Onegibu yang sedikit yang bisa melihat. Kibu yang harus berhati-hati. Dia yang akan menjadi korban selanjutnya. Iya, Riannya masuk dengan blazing dua. Tapi jawabannya itu DP yang sakit banget. Double skill-nya berhasil diamankan oleh Long. Mereka akan pergi ke arah mana. Sarsya, ada Tom Rose yang masih bisa menyelamakan dirinya untuk saat ini. Masih bisa kekabur, ada satu seklo. Eh, bener aja. Bisa dia selamat saja. Ya ampun, dengar kekuatan yang sangat-sangat baik bisa membuat dia kabur. Wow, Sans dengan darah setetes masih bisa kabur. Tapi walaupun begitu, ternyata SMG masih memiliki space dan ruang dengan untuk men-secure objektif yang selanjutnya. Yaitu Turtle dan tim SMG sekarang. Malah leading di segi gold ya. Udah 1000,3 gold lead. Hmm, oke ini udah mulai memimpin sepertinya ya. Tim SMG nggak boleh dibiarkan lama-lama oleh Onecgy Spot. Mereka harusnya mengejar, tapi kita lihat aja ya. Nantinya cloud akan kamu jadi momok mematikan untuk seluruh player yang dimiliki oleh tim SMG. Atau clean-nya akan jauh lebih kaya lagi untuk bisa membombardin Onecgy Spot yang wawas. Iya, tadi sebenarnya dari long sendiri ada misklik atau gimana gitu. Dia benar ke crips tadi. Bukan enam berkesan. Tapi ya itu dia. Memang harus presisi banget ya. Nggak boleh auto untuk skill-nya sendiri. Tapi tadi ski point kill, tim SMG mereka cukup unggul. Sekarang-kurangnya mereka punya rapel. Kalau kita lihat, bikin Xpdia sangat membabysip untuk clean-nya. Untuk selasa. Selalu ditemenin kemanapun dia pergi. Nih, di tengah up. Town Rose-nya coba dua bar Xpdia langsung hilang. Saatnya masih dalam rumputan, tapi ketahuan posisinya ditembakin oleh Sasa. Dan dia pun mundur lagi. Apakah mereka akan melakukan teamfight? Karena sepertinya untuk kali ini mereka hanya saling bertatap-tatapan. Walaupun belum bisa saling memiliki. Yes, benar banget. Itu curhat atau bagaimana? Iya, itu tipis-tipis aja bu. Tapi tertulah akan span juga di dalam waktu beberapa detik. Tapi sebelum itu kita akan membahas sedikit tentang AIP. Iya, slung dengan War Axe dan juga Bloodlust Axe dan Sans. Baru juga selesai untuk second item di Hunter Strike. Ini seharusnya akan menjadi momentumnya untuk Onyek Squad. Mereka sudah punya dua item damage. Kalian selalu jam pasti harus lebih aktif lagi. Untuk bisa mencoba mencuri aku satu atau dua hero dari Bina Seng. Ya ampun, itu damage-nya masuk lagi. Parsianya menjadi korban Zaim. Sempoi, nggak boleh dibiarkan terus-terusan seperti ini. Dia menemukan pasir yang bagus dari tadi ya. Engry gloomnya terus-terusan menjadi momok yang sangat mengerikan. Menarik nih, siapa yang bisa akan mengamalkan objektif itu? Apakah si tim SMG atau Onyek Esports? Tapi terlihat kita bisa melihat kalau SMG itu memiliki space dan nunggrak yang lebih besar lagi. Dan mereka memiliki high ground yang cukup kuat juga nih dengan milianya. Iya, mereka punya Rafaela juga. Jadi di saat darah mereka berkurang untuk mengamankan Karalon, nggak masalah. Mereka punya Rafaela dulu. Tapi sekarang, pertempurannya akan kepecat. Diawali dengan cycling eagle. Di belakangnya ada feather ice rack. Langsung aja kepalanya. Migren vertigo sakit. Bahkan, nggak berusaha. Fenggitonya pun langsung menghilang asal. Cepat karena sekarang pertempurannya. Terus-terusan terjadi. Saling bertukar posisi. Saling bertukar aja. Untuk Kalidu, udah ada korban yang begitu banyak. Jatuh dari tim SMC. Hilang. Sudah empat player dari tim SMG. Mulai terlihat bagaimana efeknya, bagaimana impactnya. Karena di area mid, akankah mereka berhasil sependapatkan satu center targetnya. Karena feather ice sekali langsung aja mengucir mundur beberapa pemain dari tim SMG. Lalu tim turret sudah ditemukan. Setelah mereka mengucir mundur, mereka mundur lagi. Mereka cari objektif lainnya. Adalah pemilihan yang sangat baik. Pemilihan yang sangat wise sekali dari tim Onigi. Lalu tim turret sudah ditemukan. Di bawah, sansnya dengan Tondros. Sudah dapat satu wave minion. Ya sudah dapat satu wave minion. Dan juga initiator turret yang ada di bawah ya. Bukan initiator. Tower yang kedua. Tower yang kedua. Tier 2. Tier 2. Dan sekarang bisa melihat. Kalau misalnya XB juga bisa untuk melakukan apa yang bisa lakukan. Federal Essex sudah dibuka. Dan langsung dikansel juga. Itu long. Dia berusaha untuk ke area belakang, 20. Ya benar sekali. Karena tadi untuk Federal Essex yang langsung aja dikansel. Karena diolibapisam. Tapi sekarang, Rafaelannya dokter kelilingnya. Langsung berhasil diamankan. Empat player yang dimiliki oleh tim SMG. Mereka seperti yang belum menyerah. Namun lima player dari Onigi Esports. Lebih mengatur tempo lagi. Mereka pergi lagi ke lane yang lain. Mereka habisil objektifnya. Tidak ada tim Turret yang sudah menyerah. Boleh-boleh. Ini om hawa. Ya dipok tipis. Dan kalau bisa dapatin poin kilit langsung dimaksimalkan oleh Onigi Esports. Dan setelah berhasil mendapatkan untuk objektif berikutnya. Keunggulan gold sudah mulai swing. Karena Onigi Esports 2. Itu gold. 1.900 sekarang. Untuk Onigi Esports leading. Dan ini semua bermula. Tidak ada tim SMG. Karena berhadapan dengan adanya Belerik. Mereka harus berhati-hati. Ketika melakukan inisiasi. Nah itu beda nih. Cuman masalahnya Belerik sedih. Saat dia menambahkan movement speed di dalam tubuhnya. Itu yang bikin orang ketar-ketir juga ini om hawa. Masalahnya walaupun ada angry bloom dan juga Rafael. Dengan yang bisa memberikan efek slow ya. Dia tetap aja gitu loh. Ternyata bus tidak hirau akan hal tersebut. Dia tetap ingin maju. Tetap ingin mengganggu. Karena sekarang para pelbabnya pun akan diganggu oleh Onigi Esports. Dan benar aja diambil ya teman. Langsung diambil dari teman-teman SMG ya. Agak sadis sih teman-teman dari Onigi Esports nih. Mereka gak ngasih wave. Mereka gak ngasih minial. Mereka gak ngasih objektif. Mereka juga gak mau ngasih any source of gold ya. Intinya dari untuk teman-teman SMG ya. Sekarang mereka terkandangi dalam BCL sendiri. Mereka berusaha untuk mencari open. Mencari informasi. Ternyata situ. Feather Airstrike sudah dibuka. Feather Airstrike sudah dibuka. Tapi Zaym Sempoi dan Black Shoesnya masih bisa kabur. Yap. Tidak hanya ada informasi yang mereka dapatkan. Lexus udah langsung digunakan. Tapi bus terkurung seorang kiri di bagian bawah. Aku kira kau sendiri ternyata temanmu bersempunyi. Dan mundur lagi dua-duanya ya. Mundur lagi semuanya. Tidak ingin timpike lagi om wawah. Oh iya. Masih untuk reset sendiri. Dari itemnya. Ini brute force-nya untuk lo. Jadi gak ada akam. Yang bisa pambahan. Sans kalau kita lihat. Angles dan akan menuju. Karena BOD juga. Ini seharusnya ketika ada Blade of Despair. Yang mereka oleh Sans. Dari Onyx mereka sudah mulai bisa bermain. Karena mereka sudah punya burst yang sangat-sangat besar sekali. Yap. Tidak ingin mengamankan stack-nya dulu. Art of Tiberi-nya di amat dulu. Oke. Untuk itemnya sendiri dari Zaim Sempo. Ini glowing one atau genius one? Glowing one kayaknya mau. Genius. Cuman ada satu item. Satu item health-nya itu loh. Oh iya bisa jadi. Bisa jadi karena glowing one. Dan sekarang black shoes-nya. Kembali digunakan oleh satu player dari tim Asemenji. Yaitu Zaim Sempo. Yes. Benar banget. Dan sekarang kita bisa melihat. Kalau bisa kedua tim masih bermain dengan cukup pacing. Mereka berusaha untuk gak mau overcommit into another fight. Karena kita sekarang bisa melihat. Kalau sudah masuk ke menit ke-14. Jadi mereka gak mau overcommit. Gak mau bikin mistake yang bisa diambil alih oleh musuhnya. Dan kalau kita lihat dari Samsung Galaxy A2S 5G. Lord dengan hands sudah spawn. Dan teman-teman oleh eSports akan berotasi ke arah situ. Yap. Ini dari Cloud sendiri. Sepertinya udah mengawali ya. Dia udah mencicil duluan terhadap Lord tersebut. Tadi kita lihat aja Lord came by Samsung Galaxy A5S 5G. Hanya saja sekarang pemain dari tim SMG. Karena seperti yang mereka tidak ingin melepaskan Lord juga. Mereka gak siap untuk melakukan team fight. Mereka mulai maju kembali depan. Ada sacred glass yang dikeluarkan begitu aja karena sekarang penakurannya. Ada satu teksus yang sebelum tempat dikeluarkan. Langsung menghilang aja Lilianya. Tapi Sansa diman yang berbeda. Tergurung seorang diri. Kukira pewa ternyata pawah kawan. Hilang sudah untuk kali ini. Sasa langsung aja menjadi korban. Tampahan hanya menyisakan EXP dia dan juga smooth. Mereka ingin pulang ke pakaian base-nya. Tapi coba lihat. Pemain dari Onyx. Mereka sepertinya ingin melakukan one strike push. Tanpa adanya kesempatan. Tampahan untuk pemain dari tim Masamji. Ada lagi satu torus yang begitu menyakitkan. Smoothnya seorang diri. Dia berusaha untuk mempertahankan ke arah satu area defensif yang dia miliki. Ada sandiara yang berbeda. Sedikit lagi darahnya. Ada bahan keberapa pergerakan yang dilakukan. Mereka berapa lagi ke breakernya selanjutnya. Mulai sekarang langsung dan wali kolam yang minta. Hashtag Indopride-nya teman-teman.